Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Jumpa lagi dengan channel saya Kali ini saya akan mengajak Anda Untuk berhemat Yang saya pegang ini adalah Adapter power supply Receiver capition Dengan Output voltage Yaitu 12 volt Saya mengajak Anda untuk berhemat Jangan dibuang dulu Jangan ganti dulu Ini kan sayang Originalnya Kebanyakan kalau duplikat beli di toko Yang harga 25 ribu Maupun harga 15 ribu Itu tidak tahan lama Sering terjadi mati Mulanya saya mengajak Anda Untuk berhemat Ini jangan dibuang dulu Di reparasi masih bisa Kenapa sebabnya tidak bisa men-supply kepada receivernya Kemungkinan sering terjadi pada Elko Bagian primer maupun Sekunder Ada yang melembung Jadi Perlunya kita Bongkar Dan diganti yang baru Barangkali masih bisa Ini buktinya Seperti ini Reciper kabisan Kabisan gardiner Tapi Lampu indikatornya Gedip 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 Seperti itu Mari kita coba ya Saya bongkar Nah saat ini Saya lagi berupaya Membuka box Adapter Kabisan tersebut Saya harus ekstra hati-hati Karena Boxnya ini Tidak memakai baut Sistemnya Sistem di kunci mati Di press Gitu Jadi Harus waspada Itu kan guys Elko nya Benar melembung Mulanya Ini perlu Dieksekusi Diganti yang baru Saya cabut dulu Elko lama Yang berukuran 16V 1000UF Akan saya ganti 1000UF lagi Tapi voltasenya Dinaikkan menjadi 25 Biar gak sering Terjadi melembung Kebetulan Pemirsa tadi Sempat saya ganti Menggunakan Elko 1000UF 25V Tidak bisa masuk Ke dalam box Karena teramat Gede Besar Terpaksa Saya ganti Menggunakan Elko Yang berkapasitas Ukuran 25V 470UF Tapi Akan saya Pasang 2 kali Paralel Biar Tetap Lebih aman Dan Lebih kuat Terima kasih Selamat menikmati 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 selanjutnya akan saya coba setelah mengganti komponen tersebut barangkali bisa kalau sudah tidak bisa ya terpaksa dilem biru nah ini pemirsa bukti autentik bahwa sudah bisa menyala lampu indikator kelihatan nyala merah dan kemudian itu ada 002 sudah masuk di channel 2 seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton